Hai Halo Rancis manisnya ketemu lagi bareng gua Bewok di channel YouTube ricebook nah di video kali ini gua enggak sendirian karena akan ditemenin sama si Hafiz mungkin buat kalian nonton video unboxing day Samsung Galaxy M20 udah enggak asing lagi ya mau komiknya doi atau mungkin buat kalian yang kemarin bertanya-tanya Bang kok suaranya agak beda nih di video Xiaomi terbaru 2019 ini dia nih anaknya nah sekarang lo mau ngebahas apa nih Oke ya karena waktu gua ngebahas Galaxy M20 itu banyak banget yang minta komparasi Oke jadi gua komparasi bikin aja nih ada Galaxy M20 nya sendiri ada Huawei Y7 produce 19 oke ada Redmi Note 7 dan ada Asus Zenfone Max Pro M2 apa aja nifis yang mau poin out di keempat produk ini nah yang pertama gua bakal bahas masalah baterainya Oke masalah pengecasannya masalah gaming multimedia performance dan masalah kamera performance mantap jadi empat poin itu yang akan dikulik jauh lebih dalam sama si Hafiz tanpa berpanjang ke lebar di video kali ini kalian akan ditemenin sama si Hafiz cekidot nah yang lagi hits bingit nih ngomongin soal performa baterai sekarang ini banyak vendor lagi gejar-gejarnya pamer baterai berkapitas gede tapi coba kita buktiin nih apakah dengan baterai berkapitas gede dapat melakuin tes Ramusha ala price book yang pertama kita tes untuk streaming YouTube selama 7 jam non-stop oh iya tes ini dilakuin di ruangan ber-ac jadi suhunya cenderung dingin terus brightnessnya juga diesel otomatis dengan besar volume suara yang cuma 50% kita tes dari baterai full 100% ya ternyata dari pengetesan yang kami lakukan Note 7 cenderung memiliki konsumsi daya baterai yang rendah baterainya hanya berkurang 36% cuy dan Nisa 64% gokil yang paling buruk dalam tes ini adalah M20 doi malah abis 47% dan Nisa cuma 53% nih gua kasih data lengkapnya biar makin yakin gimana kalau keempat HP ini kita pakai main game kali ya di sini kita main game Asphalt non-stop selama satu jam full gamenya kan cenderung berat tuh makanya kita mau tes berapa sen baterai yang berkurang saat dimainin selama satu jam full add disclaimer nih pengetesan ini sama kondisinya dengan pengetesan sebelumnya ya jalan ber-ac berat-ac auto dan besar volumenya 50% nah ternyata dari pengetesan ini yang paling boros ialah y7 pro doi ngabisin baterai 19% saat non-stop dipakai main game satu jam sedangkan yang paling irit adalah Max Pro M2 yang cuma ngabisin baterai 11% nih data lengkapnya nah abis kita tes baterai nih enaknya kita tes juga pengecasannya emang sih dari awal kita tes baterai ini memang terasa nggak adil karena ada yang kapitas baterainya 5000mAh ada pula yang kapitas baterainya hanya 4000mAh tapi nggak papa lah ya nanti hasilnya kita bagi dua M20 kebetulan chargernya udah pake fitur adaptive fast charge jadi kapasitasnya yang 5000mAh ini harusnya nggak terlalu lama ngecasnya gimana untuk yang lainnya ya coba kita tes deh nah ternyata dari pengetesan charge baterai ini yang paling cepet ialah Note 7 doi bisa ngisi baterai kapitas 4000mAh nya dari 0 ke 100% dalam waktu 2 jam 14 menit sementara rivalnya ialah y7 pro hape ini memiliki kapitas baterai yang sama namun doi butuh waktu 2 jam 18 menit untuk mengisi baterainya dari 0 ke 1% sedangkan si M20 yang baterainya berkapitas 5000mAh untuk isi full dari kondisi 0% butuh waktu 2 jam 44 menit untuk lawan si imbang dari M20 ialah si Max Pro M2 hape ini butuh waktu 2 jam 57 menit untuk mengisi baterainya hingga penuh dari kondisi 0% nih lu pada bisa langsung cek deh data lengkap pengecasannya untuk hape harga dikisaran 2 jutaan kalian ngarep apa sih dari performanya palingan bisa buat streaming surfing di sosmed dan main game kan tapi pasti males kan kalau main game lama-lama dan device-nya jadi panas tangan kayak megang apaan gitu nih coba deh gua tes suhunya kalau dipakai main game selama satu jam ternyata hape yang paling bagus untuk masalah penyaluran panasnya adalah Note 7 di sini gue pakai doi main game Asphalt selama satu jam non-stop dari awal suhunya 31 derajat cuma naik 6 derajat jadi ini 37 derajat celcius sedangkan hape yang terburuk untuk penyaluran panasnya ialah M20 saat gue ukur suh awalnya 27 derajat celcius dan setelah main game satu jam non-stop naik hingga 15 derajat menjadi 42 derajat celcius nih data lengkapnya untuk tes performanya kita pakai aplikasi Antutu benchmark nah ini di hasilnya ternyata hasil yang paling nyahut didapatkan oleh Note 7 yang pakai chipset Snapdragon 660 doi dapat skor Antutu benchmark 135.714 sementara itu yang paling kecil skor Antutu nya ialah Y7 Pro yang pakai chipset Snapdragon 450 doi cuma dapat skor 73.594 kami pun coba jajal streaming Netflix di keempat device ini ternyata ya ternyata Note 7 belum bisa nih Bro Insys entah kenapa yang pasti Netflix tidak support buat device ini nah masuk kita ke pengetesan yang penting banget buat gadget zaman now yaitu kameranya sebelum kita komparasi ada baiknya nih Bro Insys pada pantengin deh nih tabel spesifikasi kameranya di atas kertas sih nampaknya Note 7 unggul ya dengan kamera 48MP nya tapi kita jajal langsung aja deh semuanya pertama kita tes di luar ruangan tepatnya di pinggir jalan dengan kondisi cahaya yang normal menurut kalian mana nih yang paling oke kalau menurut gue sih secara dynamic range dan detail yang paling juara M20 begitupun untuk komposisi cahayanya kalau untuk warna memang M20 ini cenderung flat untuk komposisi warna sih gue suka banget sama gambar yang dihasilin oleh Max Pro M2 ngomong-ngomong M20 ada mode wide tapi gue nggak bandingin ya karena nggak fair nanti karena yang lain nggak ada modenya sebenarnya gue nggak suka sama gambar yang terlebay saturasinya jadi untuk warna dominan di Note 7 gue agak kurang suka nih terus untuk dynamic range sih yang paling payah menurut gue Y7 Pro doi agak keder gitu ngatur dynamic range nya eh eh bentar kita coba deh Note 7 kan katanya pakai kamera 48MP tuh logikanya makin tinggi pixels gambar makin detail dong coba kita tes ternyata 48MP nya kayak sama aja ya dibilang lebih detail juga nggak apa ini gimmick aja ya bro lanjut kita akan mengetesan foto malam siapa ya juaranya nih gue tunjukin hasil fotonya kalian tentuin sendiri deh mana yang terbaik lanjut kita kamera depannya karena peruntukannya cenderung untuk selfie kita tes selfie deh oh iya disini gue pakai baju yang warnanya hijau ke biru-biruan jadi kita bisa lihat akurasi warnanya ya nih hasilnya gimana menurut kalian menurut gue nih dari hasil foto selfie yang paling baik untuk urusan warna kulit adalah Note 7 selain itu untuk detail doi juga keren banget terus untuk akurasi warna dia hampir mendekati sempurna lah yang lain coba kalian lihat sendiri deh terakhir untuk urusan kameranya kita tes videonya pertama kita tes video kamera belakangnya disini gue pakai mode otomatis bawaan kamera jadi resolusi dan frame rate nya masih default ya yang pertama kita tes suara gue kalo ngomong sambil di outdoor gimana nih kira-kira suaranya menurut kalian lebih bagus yang Samsung Galaxy M20 atau yang Redmi Note 7 buat tulis komentar kalian di bawah ya gimana menurut kalian lebih bagus yang mana gue sih ini pakai mode auto dua-duanya jadi gue langsung pilih menu video terus langsung nge-record aja gimana menurut kalian menurut gue untuk video kamera belakang yang paling yahut itu Note 7 kenapa? karena doi gak shaky cuy mungkin ini berkat frame rate nya yang tinggi tapi untuk audio sih gue suka banget sama M20 suara gue ngomong masih kedengeran jelas dan separasinya lebih terasa antara suara gue dan suara M-Benz nah yang gue kurang suka video hasilnya 7 Pro kenapa? karena dynamic range nya gak banget berantakan abis cuy selain itu gambarnya kayak vignette gitu eh tapi yang Max Pro M2 juga gue bingung sih kenapa gambarnya agak glitch gitu ya kalo dipake jalan menurut kalian kenapa tuh? gimana kalo video selfie nya ya nih hasilnya gue bandingin antara Samsung M20 dan antara Redmi Note 7 lebih bagus mana kira-kira perekaman audionya untuk kamera depan lebih bagus Samsung M20 atau lebih bagus Redmi Note 7 emang sih yang punya karakter sangat beda itu disini Asus M2 itu punya karakter kamera depan yang lebih wide eh lebih wide sorry lebih zoom jadi muka gue agak lebih adepnya di layar sementara yang Huawei nah cenderung lebih wide lensa depannya jadi ini bisa kalian lihat disini besok banget sih ini buat ngevlog kalo yang Huawei nah akhirnya masuklah kita ke bagian kesimpulan bagi gue sih keempat hape ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing tapi biar jelas gue rangkum lagi semuanya ya pertama dari battery test yang paling yahut untuk streaming 7 jam dan paling awet baterainya ialah Note 7 sementara untuk main game 1 jam yang paling awet baterainya ialah Max Pro M2 untuk chargingnya nih juara 1 di kelas 4000 mAh ada Note 7 sementara di kelas 5000 mAh yang juara ialah M20 untuk performanya nih yang paling juara secara skor AnTuTu ialah Note 7 nah untuk sumbuat main game yang paling yahut lagi-lagi Note 7 tes terakhir sih tentang kamera tapi rasanya sektor itu paling subjektif jadi lebih baik kalian nentuin deh mana yang lebih baik mana yang lebih biasa aja dari semua ini menurut gue pilihlah hape yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian masing-masing nah jadi gimana menurut kalian tentang keempat produk ini jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar atur nuhun buat yang nonton sampai habis jangan lupa like komen share dan subscribe channel untuk pricebook gue abis pamit ciao jalan dan kembali longnya ganti nanti angkat makan makan wyk makan